Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan jurnalis. Seperti mana kita ketahui pada hari ini, hari Senin, tanggal 22 April tahun 2024, Mahkamah Konstitusi telah mengucapkan putusan untuk perkara sengketa hasil pemilu Presiden 2024. Ada dua perkara, perkara nomor satu dan perkara nomor dua, tadi sudah sama-sama kita ikuti pengucapan putusan tersebut. Ada tiga hal penting di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Yang pertama adalah terhadap semua pokok permohonan, baik permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor satu maupun nomor tiga, atau dalam perkara nomor satu maupun nomor dua, itu dinyatakan bahwa semua pokok permohonannya adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu yang kedua konsekuensinya adalah semua pokok permohonan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Nah yang ketiga, sebagai konsekuensinya maka SKKPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional pemilu 2024 dinyatakan benar dan tetap sah berlaku. Jadi ada tiga poin itu yang dalam panggangan KPU dianggap penting dari pengucapan putusan sengketa hasil pemilu presiden pada hari ini. Sudah sekalian karena SKKPU 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional dianggap benar dan tetap berlaku secara sah, maka tahapan berikutnya untuk pemilu presiden adalah penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pemilu 2024 yang diagendakan KPU akan dilaksanakan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih untuk pemilu 2024 KPU mengagendakan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024 jam 10 WIB dilaksanakan di kantor KPU. Saya kira itu beberapa hal penting yang kami sampaikan kepada teman-teman jurnalis pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.